Kasus pembunuhan terjadi di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Singkil 1, Kota Manado, Sulawesi Utara pada Jumat 24 Desember lalu. Saat ini pelaku dikabarkan sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Informasi yang didapat aksi pelaku ternyata hanya di latar belakangi persoalan sepele. Dan kabar selengkapnya dan juga update terkini kasus ini akan disampaikan Vistel Mukuan, jurnalis Tribun Manado yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rekan Vistel. Halo Rekan Vistel, selamat siang. Selamat siang Vistel, bisa Anda informasikan untuk pantauan di lokasi kejadian saat ini dan juga bagaimana perkembangan kasusnya? Ya makasih Rekan Vistel, dari hasil pantauan kami di lokasi kejadian memang di sini saat kami tiba di lokasi sudah dikerumuni oleh banyak warga. Tapi untuk korban dan pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian saat kami ke lokasi kejadian. Namun untuk lokasi kejadian yaitu di Barber, masih banyak darah yang berceceran di lantai. Sehingga tidak ada orang yang berani masuk, tapi ada salah satu bapak yang memberanikan diri karena itu adalah tempat kerja. Tempat kerja dari pemilik Barber ini. Sehingga yang memberanikan diri untuk meniram darah yang sudah berceceran di lantai. Dan informasi yang kami dapatkan hanya satu kali tusukan yang membuat korban meninggal dunia di masa kejadian. Dan ternyata untuk korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Menado. Dan untuk pelaku sudah langsung diamankan oleh Polresta Menado. Vistel, bisa Anda informasikan apa yang dikatakan oleh orang tua dari pemilik Barber di lokasi kejadian ini? Ya, ketika kami temui di lokasi kejadian, orang tua dari pemilik Barber sampaikan menurut saksi. Pernyataan kepada dirinya bahwa saat itu korban sedang duduk mengantri untuk melakukan potong rambut. Tiba-tiba datanglah ini pelaku dan menenggol. Menenggol kaki dari korban yang sedang duduk mengantri. Namun, pelaku meminta maaf dan korban tidak menerima maaf dari pelaku. Dan terjadi saling adu mulut sehingga pelaku menusuk korban di bagian dada kiri dan langsung kabur. Begitu pengakuan dari pemilik Barber. Ayah dari pemilik Barber. Ya, pelaku aksi ini sudah diamankan ya, Vista. Lalu bagaimana pengakuannya atas insiden itu? Ketika kami temui di reskrim Polresta Kota Menado, pelaku mengakui saat itu memang dia masuk ke Barber dan menyenggol kaki dari korban. Lalu dia meminta maaf kepada pelaku. Dan dia duduk di tempat duduk yang sudah disediakan oleh pemilik Barber. Tetapi tidak diterima, dan dia meminta maaf, tapi tidak diterima oleh korban. Tidak berselang beberapa menit, korban kembali lagi ke pelaku. Dan tidak menerima apa yang dilakukan pelaku. Lalu pelaku mengaku kedua kalinya meminta maaf. Tapi korban tidak menerima. Nah, karena melihat korban tidak menerima, pelaku langsung memanggil ini korban untuk berkelahi di luar. Nah, lalu pelaku langsung berdiri dan ingin keluar. Sebelum keluar, pelaku mengaku, sempat terpikir jangan sampai saya dipukul dari belakang. Lalu dia langsung berbalik, sabut pisau, dan menusuk dada sebelah kiri korban. Dan langsung kabur. Begitu rekan dia. Dari pihak kepolisian sendiri, dalam hal ini Polresta Manado, seperti apa keterangannya, dan apakah pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, Fistel? Ya, pelaku dari kaset reskrim Polresta Manado, menyampaikan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan dari pengakuan dari hasil lidik mereka, tidak ada perminta maafan. Memang setelah masuk, terjadi senggolan, dan langsung terjadi adu mulut. Saat terjadi adu mulut, pelaku langsung menikam dada sebelah kiri korban. Dan dinyatakan meninggal dunia. Tapi dari hasil pantauan kami, dari Facebook kedua, baik pelaku dan korban ini, diketahui mereka bisa berkenalan, saling kenal. Bukan karena tidak mengenal, tapi mereka ini adalah saling mengenal. Karena mereka tinggal di kelurahan, yang berbatasan. Jadi mereka adalah warga yang saling mengenal. Tapi untuk kejadian ini, sebagaimana informasi yang kami dapatkan, hanya berawal dari senggolan kaki. Demikian Rekan Dea. Baik. Tribunan, terkait hal ini, Rekan Fistel sudah melakukan wawancara bersama orang tua pemilik Barber. Ada Hidayat, berikut liputan lengkapnya. Masih awal itu dari saksi. Saksi ya, saksi sampaikan bagaimana? Saksi sampaikan waktu yang tersangka ini masuk ke dalam bandit. Ada kamar ke dalam bandit. Menyenggol yang si korban. Oh korban so di dalam ya? Korban so di dalam. Baru tersangka masuk. Menyenggolnya bagaimana? Ya, senggol, mungkin menyenggol. Kaki. Oh kaki itu saat duduk ya? Iya, iya. Lalu kaki ini, kaki ini, kaki ini. Iya, iya, iya. Jadi, dia jenggol. Dia minta maaf kepada korban. Iya, iya. Dia salah. Ini saksi yang dulu. Iya, iya. Lalu, mungkin si korban ini. Karena senang ke apa. Iya, iya. Korban sendiri, sendiri. Ini saksi, keterangan saksi. Iya, iya. Jadi, setelah mulai. Mulai cek cok ya. Lalu terjadi kejadian ini. Oke, kira-kira dua-dua itu pelaku dan korban itu orang mana? Warga mana? Kalau dengar pelaku, memang kalau pelaku korupsi ini. Kalau korban? Korban, dengar orang bayilang. Info awal ya, orang bayilang. Oke. Tapi laki-laki dua-dua ya? Laki-laki dua-dua. Ini boleh beberapa jam yang lalu? Laki-laki jam-jam. Jam 12 ya? Jam 12. Iya. Oke, ini di lebih tepatnya jalan Hasanuddin. Jalan apa? Eh, Hasanuddin Singkil ya. Kelurahan Singkil, kecamatan Singkil. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.